Dua suap, kerasa bumbunya Ini kalau si rendangnya itu Saya kan seringnya rendangnya rendang padang Ini lebih ke rendang Sunda ya Bukan rendang, ini kayak gepuk gitu ya Kayak gepuk, tapi pakai bumbu Nah bumbunya itu bumbu rendang Jadi disebutnya rendang Mungkin karena lebih familiar Jadi disebutnya rendang Tapi kalau kata saya sih ini lebih kekupuk Enggak? Enggak Halo brother, ketemu lagi dengan saya di Richie TV Channel Dan mam hari ini saya berada di daerah Salah satu jalan yang cukup ramai Saya akan mencoba untuk mereview jajanan Sebenarnya jajanan ini tuh jajanan kampung Tapi enggak disebut kampung juga Karena orang-orang sangat senang sekali dengan jajanan ini Kita langsung aja ya Oke Namanya itu Nasi kuning pungkur Adanya di jalan pungkur tentunya Oke brother Jadi kita sudah lihat Antrianya sangat panjang Terus seperti apa pembuatannya Nah sekarang kita tanya sama yang punya Supaya kita tahu Buka jam berapa Sampai jam berapa Siapa Nama pemiliknya juga Oke Langsung aja Halo Kang, selamat malam Kang Malam Ini usaha Akang sendiri Kang Ya usaha dari orang tua sih Orang tua Dengan Akang siapa Akang ini? Denny namanya Akang Denny Orang Bandung asli Kang Asli Bandung Asli Bandung Asli Bandung Jadi Nasi kuning Jalan pungkur ya Kang Iya Pungkur ini tuh Dari tahun berapa sih Kang Berdirinya Kira-kira Aduh Kalau berdirinya saya lupa Paling ada 20 tahun kebelakang 20 tahun? Iya Oh pantesan Yalah Turun-temurun ya Berarti ini saya Udah Yang dua dekade berarti Dua dekade berarti kan Kata dekade kan 10 tahun kan Dua dekade Udah tau gue nih Jadi Kenapa Sekarang saya kesini tuh Karena Dapet kabar dari temen-temen Katanya ada nasi goreng Eh nasi goreng Nasi kuning Yang bener-bener Enak Di Bandung Itu namanya tuh Nasi kuning Pungkur Adanya di jalan pungkur Makanya Langsung Saya dengan tim Datang kesini Untuk mencoba Nasi kuning Pungkur ini Seenak apa Gila Aduh Udah ada yang makan disini Udah gak kebahagia Ada yang dibungkus juga Upah Ugi Upah Ugi Bukannya tebus apa Dugia tebus seberapa ya kan Kira-kira Tebus 8 Tebus 9 Sampai jam 3 Sampai jam 3 Jam 9 Malam Sampai jam 3 Antara jam 9 Sampai jam 8 Malam Sampai jam 3 Berarti Ini tuh Emang khusus untuk Malam hari Kulinernya gitu Iya Buat saat ini Biasa kan nasi kuning tuh Pagi-pagi Tapi kenapa Sekarang disini tuh Dibuatnya Malam Kesubuh gitu Nyari yang unik aja Mantep ini Patut di contoh ini Kayaknya sesudah ini Saya pengen berguru Sama si Akang Saya pengen punya usaha juga Kayak gini Ya Kang ya Mantap Mantap Terima kasih Kang Atas kesediaannya Untuk memberikan Sedikit petuah Untuk kita semua Yang ada disini Untuk brother-brother yang ada disini Oke brother Sudah landing Ini makanannya Nasi kuning Kungkur Yang berada di jalan Kungkur Saya menunya ini Ada tempe Tempe orek Tempe orek Terus Unik disini Karena ada rendang Pake bumbu juga rendangnya Terus dikasih Suwir-suwir Telur Telur Dadar Ini apa ya Ini apa sih Oh iya Telur juga sama Udah Itu aja Jadi kita Coba Kita coba ya Konek pisang Ini Kolek-kolek Amin Kuler Amin Kuler Amin Bismillah Al-Fatih Teruang 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 Makan Biasanya Kalau nasi kuning Itu yang saya Temuin Kalau pagi-pagi Saya sering Kalau buat sarapan Anak-anak Kalau enggak masak Bambanya itu Sering beli bugur Atau enggak Nasi kuning Kebanyakannya Nasi kuning itu Si nasinya itu Suka Kalau basah sunannya Nasi kuning itu Jadi kayak apa ya Nyatuh gitu lah Nyatuh Iya kayak Cepel Cepel Oh bener-bener Cepel Bahasa Indonesia namun ya Lengket ya Lengket Iya lengket-lengket gitu Nah kalau yang ini Beda Karena yang ini itu Lebih bear Nging Lebih bear Apa sih Bahasa padangnya itu apa sih Badarai Badarai Oh bahasa Indonesia Senesanya apa Apa ya Apa ya Dia berderai Jadi Enggak pada nyatuh Biar Aku bahasa sebenarnya Biar lah Oh orang Orang Bandung pasti tau loh Biar tuh apalah Biar Nah jadi Cocok banget Biar masih kuning Jadi Kalau misalkan Yang nyatuh itu Yang apa Yang suka Nyatuh gitu kan Nah itu Jadi Seringnya Orang bikin yang kayak gitu Jadi cepat Kenyang Kalau ini enggak Terus Bumbunya juga pas Pondisnya juga pas Mantap Ini mah kayak Nasi kuning Padang Mantap Mantap ini Terus coba Berudak Bandung Untuk nyoba Dilan Berudak Bandung Lihat Saatnya Waktunya ke tangan Mantap Mantap Dua suap Kerasa Bumbunya Ini Kalau Si rendangnya itu Kalau Saya kan seringnya Rendangnya rendang padang Ini Lebih ke rendang sunda Bukan rendang Jadi kayak Gepuk 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 gitu ya Kayak Gepuk Tapi pakai Bumbu rendang Nah bumbunya Bumbu rendang Jadi disebutnya Ya rendang Mungkin karena Lebih familiar Jadi disebutnya rendang Kalau kata saya sih Ini lebih Kepuk Sampai oreknya Sampai orek orek Mantap Dan Sangat murah Gak enak Murah Mantap Mantul Mantap Dan Mantap Betul lah Jadi ini cocok banget Teman-teman Yang sering lembur Yang kuliah Di kabusnya Cuka nongkong-nongkrok Keblok-keblok Kekosannya Terambil kejang Kumpul Berasakan Kedasiatan Nasi kuning Kampungnya gak bocor Tetap tebel Kampungnya Terus Terut kenyang Terut sebel Sudah hampir 20 tahun Ini Usaha Masih kunung-kumpul Ini turun-turun Masih kuning Makanya dia punya Apa Apa itu Bumbunya 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 Bumbu tahun Berarti Dua dekat Gampang 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 Akhirnya sudah Merasakan Nasi kuning Pungkur Rasanya yang Cukup dasyat Belejat sekali Buat teman-teman Semuanya Anak-anak Bandung Harus coba kesini Ini rekomenit banget Apalagi yang suka Berkulinar malam Harus coba Di nasi kuning Saya mau pamit dulu Sama Kang Denny Kang Denny Hantu Nungun Pisan Sukses selalu Siap Kang Denny Sukses Pokok nama Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Comment Like Ateng bawa kayu Thank you Edan Hantu Nungun Pisan Terima kasih banyak Oke Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa